ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada pertemuan minggu ini kita akan membahas tentang rekursi rekursion atau rekursif biasanya jadi kalau sebelumnya kita belajar tentang algoritm analisis disitu saya ngebandingin dua bilangan eh satu program mencari bilangan faktorial dengan dua metode yang berbeda yang pertama metode iteratif dengan apa dia menggunakan for jadi kalau di metode iteratif itu biasanya dia akan menjalankan looping terus menerus setelah apa namanya sampai tujuannya tercapai tujuannya tercapai itu sampai kapan misalnya sampai misalnya n misalnya jika n kurang dari 10 dia menjalankan tujuan terus nah kalau misalnya nnya telah menjadi 10 nanti berarti tujuannya selesai nah dia berarti berhenti disana nah itu yang iteratif nah beda dengan rekursif jadi apa itu rekursif? nah rekursif itu adalah program yang memanggil dirinya sendiri program yang memanggil dirinya sendiri itu gimana sih? nah misalnya gini kita coba apa kita pakai contoh bilangan faktorial kemarin mencari bilangan faktorial jadi kalau misalnya mencari bilangan faktorial itu itu kan seperti ini ya misalnya faktorial 4 faktorial berarti kan 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 atau sama dengan 4 dikali 3 faktorial seperti itu nah kalau misalnya kita menggunakan program iteratif apabila menggunakan program iteratif nah kita lihat disini misalnya dia fungsi faktorial itu mulai dari disini kan i in range n nnya itu nanti berapa nilai yang akan diambil misalnya 4 jadi dia melakukan fungsi faktorialnya dari mulai 1 dikali 2 kali 3 sampai nnya kali nanti 4 gitu ya nah berbeda dengan fungsi rekursif nah kalau untuk fungsi rekursif sendiri dia mulai dari atas jadi dimulai dari 4 dulu kemudian dimulai ke 3 kemudian dikali 3 kemudian dikali 2 kalau misalnya kita lihat disini ya kalau misalnya yang kreatif nih misalnya faktorial 4 for i in range 4 misalnya jadi produk nanti adalah produk i plus 1 jadi disini misalnya i nya 1 mulainya produknya kan ada 1 kan 1 1 sama dengan 1 dikali i nya mulainya dari 1 kemudian i nya naik nih 2 berarti nanti disini produknya produk produk sama dengan apa namanya produk nanti yang ini dikali i nya nanti produknya kan tadi 1 produknya ini kan 1 1 dikali i nya 1 yang tadinya 1 jadi nambah kalau 4 nya biasa dari 0 nanti nambah nambah jadi 2 nanti dikali 2 kemudian nambah lagi i nya dikali 3 kemudian nambah lagi sampai ke dikali 4 gitu jadi untuk yang iteratif setelah 4 setelah 4 dia kan 5 nah kalau misalnya range nya udah lebih dari 4 dia selesai jadi dia tidak akan melakukan apa namanya fungsi iteratif lagi dia programnya selesai kemudian di return apa dikembalikan ininya berapa nilai produknya itu beda dengan rekursif nah rekursif itu kenapa disebut dia mengambil fungsi apa memiliki fungsinya sendiri memanggil memanggil fungsinya sendiri nah kalau kita lihat disini disini ada fungsi faktorial 2 fakt 2 nah kalau kita lihat fungsi fakt 2 ini memiliki fungsi fakt 2 di dalamnya makanya disebut fungsi fakt 2 nah perbedaannya antara rekursif dan iteratif rekursif ini lebih simple programnya ya cuman kayak gini aja return n dikali fakt 2 n-1 beda sama yang iteratif iteratifnya kan ada 4i nah kalau yang ini kebetulan kalau dia punya apa ya punya kondisi kalau n sama dengan 0 langsung aja 1 nah kalau misalnya kita lihat disini dia return misalnya n-nya 4 n-nya 4 kemudian karena dia lebih dari eh bukan 0 dia kemudian dia turun disini ya ke return 4 4 dikali fungsi faktorial n-1 nah dia balik lagi kesini nih 4 dikali berarti faktorial n-1 nah dia dikali 4 dikali 3 faktorial 3 faktorial nah 3 faktorial ini apa sih nah kita masukin lagi 3 faktorial ke sini nah jadi berarti 3 faktorial sama dengan ini kan 4 faktorial nih ini 4 faktorial 3 faktorial ada ini ya 3 faktorial sama dengan 3 dikali n-1 berarti disini 2 faktorial 2 faktorial kan bukan suatu angka nah masih suatu fungsi 2 faktorial itu apa sih nah kita balik lagi kesini cari lagi 2 faktorial sama dengan 2 dikali 1 faktorial nah kalau misalnya dia 1 faktorial disini ya 1 faktorial nah kalau misalnya kita masukin kalau nilainya faktorialnya 1 nanti 1 faktorial 1 faktorial sama dengan 1 dikali 0 faktorial nah kalau misalnya kita lihat disini 0 faktorial adalah nilainya 1 ya jadi langsung aja di dikali 1 gitu nah jadi kalau misalnya di iteratif itu cara menjalankannya adalah 1 dikali 2 untuk yang bilang faktorial ya kali 3 kali 4 nah kalau untuk yang rekursif dia menjalankannya 4 dikali 3 faktorial nah 3 faktorial ini apa 3 faktorial itu adalah 3 dikali 2 faktorial gitu oke 3 kali 2 faktorial ini kan 4 nanti ini 3 kali 2 faktorial nah gitu nah kalau misalnya dari segi apa ya komputasi waktu komputasi kemudian dari segi alokasi memori nah ini sebenarnya fungsi rekursif ini lebih memakan waktu atau memakan fungsi memori gitu atau ya istilahnya menggunakan proses lebih banyak dibanding fungsi iteratif cuman untuk apa namanya untuk penulisan codingnya lebih sederhana untuk fungsi rekursif ini kemudian ada lagi kalau di ini salah satu contoh fungsi rekursif jadi disini contohnya inggris ruler ruler ini kalau kita lihat disini dia nyari nilai tengahnya nanti misalnya disini apa namanya 4 kemudian disini 4 kemudian 4 dan nanti kalau kita apa namanya kita lihat ininya nanti tengahnya begini disini 3 kemudian disini tengahnya 2 disini juga sama 3 2 nah disini nanti 1 disini 1 seperti itu ada untuk inggris ruler juga ada sebenarnya saya lupa dimana menaruh programnya kalau gak salah di di github itu ada juga contoh inggris ruler nah ini nampak kemudian contoh lainnya untuk fungsi rekursif ini adalah binary search binary search ini kita mencari men-search atau mencari suatu bilangan tapi bilangannya sudah terurut ya dari yang paling kecil sampai yang paling besar nanti kita cari bilangannya nah nyari bilangannya itu gimana di binary search itu jadi di binary search sendiri mencari bilangan dia caranya kita membagi apa kita membuat bilangan terbesar dan bilangan terkecil dan kita mencari bilangan tengah bilangan tengah disini jadi disini ada bilangan terkecil kemudian disini ada bilangan terbesar disini bilangan tengah nah kemudian kita cari nih bilangan tengahnya itu adalah bilangan besar jadi rata-rata ya median istilahnya bilangan besar ditambah bilangan kecil nanti dibagi 2 untuk mencari bilangan tengahnya kemudian kita disini nanti di fungsi rekursif kita apa namanya bikin apa namanya if fungsi if jadi if meet apa namanya target misalnya target disini adalah 22 disini misalnya kita pengen nyari target 22 nah apa target 22 ini itu ada di setelahnya meet atau sebelumnya meet jadi disini kita lihat nilai 22 itu lebih besar dari nilai meet atau lebih kecil dari nilai meet kalau misalnya dia lebih besar nah berarti nanti dia akan melakukan fungsi lagi jadi fungsi rekursif disini kan dia mencari nilai low high sama meet nanti ketemu nilai meet nah disini setelah dia mendapatkan nilai jadi kalau misalnya disini nyari nilai 22 berarti dia nilainya lebih besar dari 14 nah laki dia akan melakukan fungsi rekursif baru tapi di setelah meetnya jadi nilai low nya adalah nilai setelah meet jadi meet plus 1 untuk nilai high nya tetap nah untuk nilai meet nya nanti dicari lagi median nya berarti kan nah kemudian disini ketemu 25 ketemu 25 karena yang dicari nilai nya 22 nanti kita bandingin 22 ini sama meet lebih kecil yang mana lebih kecil dia lebih kecil atau lebih besar karena lebih kecil dia melakukan fungsi rekursif lagi tapi disini nah disini ada low meet sama height nah disini height nya 22 low nya 17 meet nya 19 nah nanti kan bisa ketahuan nih karena udah tinggal 3 nah ini si targetnya ini kan targetnya 22 targetnya lebih kecil atau lebih besar dari meet lebih apa namanya lebih besar berarti disini nanti ketemu nilai 22 nah jadi kalau misalnya kita lihat di algoritma buat mencari binary source nah disini ada beberapa variable disini ada data ada target atau atribut ya target kemudian ada low dan ada height disini nah nanti datanya itu data keseluruhan disini disini semua datanya kemudian ada targetnya kemudian ada targetnya itu yang kita cari kemudian nanti dia ketemu low nya yang paling kecil berapa kemudian height nya paling besar berapa nah kalau kita tahu ini fungsi rekursif dari mana ada disini jadi fungsi binary search ini terdapat fungsi binary search yang apa namanya fungsi binary search terdapat pada fungsi binary search jadi dia memiliki fungsinya sendiri memanggil dirinya sendiri jadi fungsi binary search memanggil fungsi binary search pada fungsinya nah kalau kita lihat disini kalau misalnya mid ini low plus high dibagi 2 nanti kita lihat kita cari target sama dengan data mid atau bukan kalau bukan berarti kita lihat targetnya lebih kecil dari mid apa bukan kalau lebih kecil itu misalnya disini misalnya kita penyari 8 berarti kan lebih kecil dari mid kan berarti nanti diambilnya disini tapi kalau misalnya lebih besar berarti yang disini bagian sininya kalau lebih kecil gimana nanti kita bikin baru lagi apa namanya kita melakukan fungsi binary search lagi tapi ini nya mid nya height nya diganti mid minus 1 berarti kalau misalnya disini height nya adalah 12 low nya tetap low nya tetap height nya diganti 12 tapi kalau misalnya dia nilainya lebih besar dari binary mid bisa lebih besar dari data mid nanti berarti yang diganti adalah low nya low nya adalah mid plus 1 kalau yang ini mid minus 1 kalau yang itu mid plus 1 sampai dia ketemu nilai mid nya yaitu disini target sama dengan data mid seperti itu kemudian fungsi rekursif dipakai dimana lagi sih salah satunya juga di file system jadi kalau kita lihat misalnya kita di file system apa namanya komputer kalian kita pengen nyari apa mencari file yang ada di dalam sistem kita nah itu dia mencari satu-satu dia melakukan fungsi melakukan fungsi lagi fungsinya dipanggil terus menerus nah ini salah satu contoh dari rekursif kemudian di Fibonacci Fibonacci di pada fungsi rekursif nah kalau Fibonacci ini ya tau ya jadi kalau misalnya Fibonacci itu adalah yang apa namanya yang seperti ini misalnya disini ada satu disini ada satu satu dan disini ada satu disini satu tambah satu dua disini satu kemudian disini satu kemudian tiga tiga satu seperti itu sampai dia Fibonacci sampai berapa nah kalau misalnya kita lihat di Fibonacci sendiri kita untuk membuat suatu fungsi Fibonacci dia dari yang paling atasnya dulu misalnya kita pengen bikin Fibonacci sebesar lima nah nanti kita berarti kita bagi yang F5 ini sama dengan F4 atau disini F5 min 1 kita bagi dua F4 sama F3 F3 ini F5 min 2 nah disini kan ngebagi kan dia disini kan nah nanti di fungsi F4 sama F3 ini dia melakukan fungsi lagi fungsi membagi lagi nah disini fungsi membaginya F4 ini kan F4 ini adalah F4 min 1 eh F3 disini F3 ini adalah F4 min 1 nah F2 F4 min 2 begitu pula yang disini dia melanjutkan ininya disini ada F3 F2 yaitu F3 min 2 min 1 dan F1 F3 min 2 nah nanti F2 ini melakukan fungsi rekursif lagi membagi lagi melakukan fungsi pembagian lagi seperti ini nah ini nanti sampai dia sampai habis disini F1 jadi dia melakukan fungsi pembagian disini nanti nambah ya jadi disini kan fungsi F1 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 ditambah F1 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 F2 fungsi F1 F1 dan F2 kalau misalnya dia belum nilainya belum 0 nilainya belum 0 atau belum 1 kalau misalnya dia nilainya 0 kita mengbalik apa namanya mengbalikkan nilainya nilainya 0 kita keluarkan nilainya 0 kalau 1 kita return 1 tapi kalau misalnya selama dia belum 0 dan 1 dia akan melakukan fungsi ini terus menerus sampai dia nanti nilainya 0 sama 1 0 sama 1 kalau disini 1 berarti udah selesai nah seperti itu, jadi disini F5 nanti dia melakukan return Fibonacci n-1 tambah Fibonacci n-2 jadi disini akan melakukan VIP lagi misalnya disini kan VIP VIP 5 gitu kan misalnya, nanti disini VIP 5 itu sama dengan VIP 4 plus VIP 3 gitu, nah VIP 4 itu apa sih nah VIP 4 itu adalah disini misalnya ya VIP 4 VIP 4 adalah VIP 3 kan tadi kan n-1 VIP 3 disini ya tambah n-2 VIP 2 sampai nanti akhirnya ketemu VIP 1 sama VIP 0, kalau dia udah VIP 1 dia akan langsung mengeluarkan nilainya VIP 1 kalau misalnya VIPnya 0 dia akan langsung mengeluarkan nilai 0 nah ini yang fungsi di Fibonacci ada fungsi rekursif jadi fungsi VIPnya ini ada di dalam fungsi VIP ini sendiri gitu tapi ya disini nanti dia dikurangin jadi ya tadinya n n-1 nanti kalau disini ada n-1 sama disini ada n-2 nah kalau misalnya di iteratif seperti apa nah kalau di iteratif dia hanya melakukan fungsi for aja dan apa namanya perulangan for jadi disini misalnya ada all ada new nanti new koma all plus new nah kalau misalnya tadi fungsi apa namanya tau apa Fibonacci itu kan misalnya seperti ini 1 1 1 1 2 1 1 1 3 3 1 1 4 6 4 1 nah kalau misalnya fungsi rekursif itu dia mulainya dari sini nah kalau misalnya fungsi iteratif mulainya dari sini ini rekursif jadi dia memulai apa memulai startnya itu dari bawah jadi dari yang ini baru dikurangin sama yang ininya nah kalau iteratif dia dari sini makanya disini kan nanti ada new koma all plus new yang ini tambah yang ini yang ini tambah yang ini seperti itu nah mungkin sekian untuk apa namanya penjelasan pertemuan tentang rekursif ini untuk minggu depan ada tugas jadi di tugas ini ada 2 program yang menggunakan sama-sama menggunakan rekursif yaitu pascal triangle dan tower of an eye coba kalian buat programnya kalian buat kemudian kalian jalankan bisa atau tidak kemudian tuliskan juga cara kerjanya jelaskan jadi cara kerja dari fungsi rekursif pada pascal triangle atau fungsi rekursif pada tower of an eye jadi untuk tugas kali ini nanti maksimal dikumpulkan minggu depannya pada hari Senin atau kalau misalnya kelasnya ikut hari Kamis berarti hari Kamis jadi sekian mungkin dari saya jadi untuk pertemuan minggu ini kita belajar tentang rekursif harapannya kalian mengetahui apa sih rekursif itu kemudian apa sih bedanya dengan fungsi iteratif biasa gitu fungsi loop biasa yang tadinya rekursif itu kemudian kenapa kita harus menggunakan rekursif kemudian kenapa kita harus menggunakan iteratif seperti itu itu saja dari saya Assalamualaikum Wr. Wb